Al-Fatihah 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 Ini menjelaskan bahwa yang namanya musibah, yang namanya azab itu tidak ada lain kecuali karena ulah manusia yang durhaka kepada Allah. Sehingga masing-masing manusia andalah merasa tidak aman dari siksa Allah. Kapan saja dia durhaka kepada Allah, pasti akan mereka siksa dari Allah. Untuk itulah masing-masing andalah ini menjaga diri. Jangan sampai kita apalagi dengan sengaja melanggar aturan Allah, apalagi yang sudah tahu ini haram terus dilanggar. Misalnya mengambil harta dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara mengambil harta riba atau menipu orang. Demikian juga jangan sampai kita mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hidupnya hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia. Ikan menyebabkan azab dari Allah. Untuk itulah makanya marilah kita ini selalu merasa tidak aman. Apa yang harus dilakukan kalau merasa tidak aman? Ini yang adalah kita tetap dalam keadaan toat kepada Allah. Berhati-hati supaya tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan juga menjaga diri, jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai apalagi dengan sengaja menerjang larangan-larangan Allah. Apapun yang diterjang. Apakah orang, maaf misalnya, sudah berjanji, kemudian menyelisih janjinya, entah karena sebab apapun, menghidup ini diuji oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah, untuk bisa meninggalkan larangan. Ini semua ada ujian-ujian. Di dalam masyarakat sering ada ujian-ujian, baik dari diri kita sendiri, maupun dari orang-orang yang ada di sekedar kita, bahkan kadang-kadang dari penguasa-penguasa kita menjadi ujian buat kita semua, sehingga kita kadang-kadang tidak merasa tidak mampu untuk itu. Itu itulah, makanya, kalau merasa berat bagaimana, minta lah tolong kepada Allah. Allah akan menolong kita kapan saja kita mau, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah, makanya marilah kita benar-benar berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan-aturan. Allah, kalau mau cari makan, carilah makan yang halal, walaupun mungkin agak sulit, mungkin keuntungan sedikit, dan setidaknya jangan sampai kemudian mengejar keuntungan yang besar, tetapi melanggar aturan Allah Ta'ala. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wal Asri Innal Insana La Fih Khusr Illalladzina Amanu Wa Amlis Solihati Watawafis Sabir Wa Quraafirwa Namda Wa Ar-Khambu Anta Khairul Rahimin Alhamdulillah 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 Terima kasih.